Yang kita saksikan bersama-sama di layar kaca, ini adalah pelaksanaan kirab pengembalian duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi yang sudah dilakukan dari Istana Negara di IKN menuju ke Monumen Nasional Jakarta. Dalam prosesi kirab ini, masyarakat tampak antusias mengiringi perjalanan duplikat teks proklamasi dan juga bendera pusaka menuju ke Monumen Nasional Jakarta. Dan seperti apa situasi kirab bendera pusaka merah putih yang dibawa dari IKN hingga Jakarta? Kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka, selamat sore. Seperti apa proses yang sedang dilakukan di Monas saat ini? Ya, selamat petang, Cindy dan juga saudara. Kita melalui layar kaca, Anda bisa lihat bagaimana kemudian euforia dari masyarakat ini menyambut duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang kemudian dibawa dari IKN menuju ke Cawan Monas. Di mana kita tahu juga bahwa kemarin pada tanggal 17 Agustus ataupun pada perayaan hari kemerdekaan ke-79, duplikat bendera merah putih ini dipergunakan di IKN untuk perayaan hari kemerdekaan. Nah, kalau misalkan berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 24 tahun 2009, di mana ini bendera sebagai lambang negara ini memang seharusnya dipelihara ataupun disimpan di Monumen Nasional. Sehingga kemarin setelah bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini dipergunakan di IKN ketika upacara 17 Agustus, dan saat ini ini dikembalikan begitu ke Monas untuk disimpan. Dan kemudian tadi kami gambarkan juga Sindi dan juga Saudara bagaimana kemudian ini tampak dari sepanjang Bandara Halim menuju ke jalan, ini tampak pelajar yang juga menggunakan pakaian berwarna merah putih, begitu membawa bendera miniatur, bendera kecil, kemudian menjambut dari bendera pusaka merah putih ini kemudian diarak ataupun dibawa kembali ke Cawan Monas. Di mana kalau misalkan kami dapatkan informasinya adalah ini melewati jalur dari Bandara Halim menuju ke Gatot Subroto, kemudian ke Bundaran Semanggi, dan juga kemudian menuju ke arah Bundaran HI, kemudian masuk ke Monas melalui silang Monas dari pintu, dari arah Gambir, begitu. Nah, tadi kami dapatkan juga informasi bahwa masyarakat ini antusias menyambut begitu bendera ini dibawa kembali ke Cawan Monas. Tentu kita juga merasakan bagaimana kemudian euforia dari masyarakat ini, di mana kalau misalkan tadi sekitar setengah jam yang lalu atau 30 menit yang lalu, begitu bendera pusaka merah putih ini tiba di Bandara Halim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, tadi dibawa oleh pasukan Pas Kibraka dan juga didampingi begitu oleh pasukan Pas Pampers dan juga kemudian dibawa ke menuju ke Cawan Monas. Oke, nah nanti di Monasnya, di Cawan Monasnya prosesinya juga seperti apa? Kemudian untuk pengamanannya dari Halim, menuju sampai Monas, sampai prosesi selesai juga seperti apa Rizka? Untuk di Monas sendiri ini sepertinya tidak akan jauh berbeda begitu dibana seperti pada kirap pertama kali bendera pusaka merah putih ini dibawa ke IKN, di mana ini ada pasukan Pas Pampers yang mengamankan dan juga pasukan gabungan dari TNI Polri. Namun memang karena ini merupakan pengembalian bendera menuju ke Cawan Monas, jadi tampaknya agak sedikit lebih santai, lebih casual begitu dibandingkan dengan ketika bendera ini pertama kali dibawa dari Cawan Monas menuju ke IKN yang dengan nuansa yang sangat formal, masyarakat pun dengan suasana 17 Agustus begitu menggunakan pakaian adat begitu untuk mengiringi bendera pusaka ini menuju ke IKN, namun tampaknya pada sore hari ini, kebetulan juga hari ini merupakan hari minggu pada akhir pekan ini tampaknya lebih santai, lebih casual begitu ya, sehingga memang untuk suasananya pada hari ini lebih apa ya, tampaknya para masyarakat ataupun masyarakat Jakarta ini tampak menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga berwisata pada akhir pekan. Oke, dengan digunakannya sejumlah jalur juga Rizka untuk arak-arakan, adakah rekayasa lalu lintas mungkin yang juga harus dihindari oleh warga Jakarta? Kalau untuk rekayasa lalu lintas, tadi kami sebetulnya juga sudah mencoba mengkonfirmasi ke polisi lalu lintas begitu ya, namun diungkapkan bahwa tidak ada pengaturan khusus terkait dengan kirah bendera dari arah Halim menuju ke Cawan Monas, namun memang pengaturan lalu lintas ini tampaknya situasional begitu ya, dimana kalau misalkan memang terjadi kepadatan yang dirasa perlu dilakukan rekayasa lalu lintas, ini baru akan diberlakukan. Namun dari masyarakat yang memang memiliki kegiatan itu sendiri, ini sehingga dapat menghindari titik-titik yang menjadi potensi ataupun rawan kemacetan. Tadi seperti yang saya katakan, ini adalah dari jalur Halim menuju ke Gatos Subroto hingga ke Bundaran Semanggi, kemudian menuju ke arah Bundaran Indonesia, kemudian Jalan Medan Merdeka, dan kemudian menuju ke Monas. Jadi apabila memang masyarakat ini memiliki aktivitas tersendiri, sehingga dapat menghindari jalur-jalur tersebut untuk menghindari kepadatan kendaraan ataupun kemacetan di jalan, sehingga memang dapat beraktifitas dengan lancar, tidak perlu terhambat dengan kirap bendera yang dilakukan pada sore hari ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Pedriska Ananda dari kawasan Monas, Jakarta. Dan kita akan kembali melihat bagaimana suasana terbaru di kawasan Monas untuk proses arak-arekan pengembalian, duplikat bendera, dan teks proklamasi menuju cawan Monas sudah hampir selesai. Ketika tiba di Jakarta, tadi melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian arak-arekan melalui kawasan Cawang, Simpang Susun Semanggi, kemudian Bundan Hotel Indonesia, dan kirap juga turut melewati kawasan Sarinah Tamrin, arah Patung Kuda, dan Jalan Medan Merdeka Selatan, masuk Monas lewat pintu silang Tenggara Monas atau pintu Gambir. Terima kasih telah menonton! Proses arak-arekan tampaknya juga sudah tidak lama lagi berlangsung karena sudah memasuki kawasan Monas, Jakarta. Namun untuk sejumlah rekaya searus lalu lintas tampaknya juga akan diberlakukan secara situasional, jadi mungkin untuk warga Jakarta yang masih akan beraktifitas di wilayah Monas bisa mengikuti suasana terkininya.